Muhammad Ibrahim Virgyavan Malik yang saat ini masih berusia 14 tahun, kelas 3 SMP, harus menahan rasa sakitnya di bagian mata sebelah kanan. Mata Ibrahim kini tidak bisa melihat dengan jelas lantaran difonris oleh dokter terkena tumor ganas. Rasa sakit yang dideritanya ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Kini ia harus berhenti sekolah sementara untuk bisa melawan tumor yang dideritanya. Biceritakan orang tua Ibrahim, sakit mata ini berawal dari mimisan yang diderita anaknya. Biceritakan orang tua Ibrahim, sakit mata ini berusia 14 tahun, kemudian berusia 15 tahun, kemudian berusia 15 tahun. Setelah itu, saya berangkat sekolah, saya kasih obat biasa dari dokternya yang dulu itu kayak asam-asam namet sama itu. Katanya agak sakit, saya kasih obat itu. Terus dia pagi berangkat sekolah, tertemu sama mamanya, temannya. Namanya, biasanya saya panggil mama Giko. Terus dia bilang, kan, bilang, mamamu nanti sore saya ajak ke dokter Handoko di Bimbalas Kelompri. Terus, malamnya saya ke sana, saya diperiksa, katanya bukan sinusitis, tapi ada benjolan, ada dagingnya di dalamnya. Saya dari situ tanya, terus gimana dok, ya ibu harus CT scan dulu anaknya biar jelas, apa penyakitnya.